Oke pemirsa, kita kembali masih dalam acara acara cerdas membangun toko modern dan kita masih membahas tentang jenis-jenis promosi ya Pak Iswarin ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang beberapa jenis promosi termasuk mengadakan kontes, terus kemudian ya Pak ya. Nah sekarang seperti promosi yang selanjutnya mungkin seperti referral gifts Pak ya. Referral gifts. Nah ini bisa dijelaskan Pak seperti apa sih sebenarnya? Iya, untuk referral gifts sebenarnya ini nggak sembarang retailer bisa melakukan Pak. Karena ini kan memberikan hadiah apabila kita bisa membawa konsumen baru ya. Tetapi kalau si retail ini sudah misalkan ada member. Kita bisa Pak, misalkan saya jadi membernya sebuah toko, terus saya ajak bapak nih jadi membernya sana terus saya dapat hadiahnya. Ini bukan, jadi harus ada member Pak. Jadi ada retail yang sudah memang menggunakan member. Kalau tidak itu agak-agak sulit digunakan Pak. Mungkin bisa dibilang nih agak-agak mirip dengan konsep MLM Pak ya. Biasanya seperti itu kan? Bahwa member baru gitu. Cuman kalau MLM kan lebih kepada ini Pak, dia terus merusan. Melekat ya gitu ya, melekat member itu. Tapi kalau ini tidak melekat Pak. Jadi kalau dulu jaman-jamannya awal-awalnya ada kartu kredit dulu kan gitu Pak. Misalkan kita bisa aplikasi-aplikasinya disetujui. Terus jangan ngajak kita dapat hadiah apa. Dulu ada jam tangan lah, ada apa seperti itu. Lebih seperti. Jadi lebih kepada sebenarnya hadiah langsung Pak yang diterima si pembawa orang baru ini atau klien baru lah. Dan lazimnya itu hadiah yang diberikan itu berupa produk atau? Biasanya merchandise Pak. Merchandise ya. Bukan produk-produk yang dijual Pak. Bukan produk yang dijual. Bukan Pak. Tadi tidak menarik lagi Nando. Oke. Nah selain itu mungkin bisa mengadakan special events Pak ya. Event-event tertentu gitu yang menunjukkan atau promo. Kalau event-event mini jadi misalkan ada pelunjuran produk baru. Misalkan kalau misalkan kalau baju kita jual produk baru apa nih, produk baru nanti bisa. Kita adakan event atau Bapak ada produk baru apa, kita lunjurkan. Nah kita bisa berikan event seperti itu Pak. Oke. Nah yang selanjutnya ini retailer present. Nah ini bentuk-bentuk hadiahnya ini seperti apa sih biasanya Pak? Ya jadi kalau retailer present kan sebenarnya gini Pak. Retail present itu si retail atau pelaku usaha ini kan mengeluarkan hadiah. Ya cuman bedanya ini dengan yang hadiah-hadiah yang lain tadi. Kalau hadiah yang sekarang kita berikan kepada konsumen ini lebih kepada merchandise atau produk yang ada brandnya, merek tokonya Pak. Misalkan Bapak bisa ngeluarkan matchbook, ya kan, atau bisa ngeluarkan kalender, misalkan akhir tahun kan ngeluarkan kalender. Tapi yang mana kalender ini ada nama perusahaan Pak, disebutkan nama perusahaan di sana. Nah ini cara memberikannya sebenarnya ada dua cara. Ada yang seperti ini Pak, ada orang misalkan belanja 100 ribu, misalkan dapat kalender. Jadi artinya orang belanja langsung dapat adiah langsung gitu. Atau orang belanja 50 ribu dapat MOOC. Tapi MOOC-nya di situ ada logo perusahaan Pak, gitu. Bukan MOOC kosong yang ada brand lainnya, tetapi itu benar-benar brand perusahaannya. Atau juga cara yang lain adalah sering kalian temui misalkan Bapak belanja ke supermarket nih. Belanja-belanja-belanja, terus belanja misalkan habis 100 ribu. Terus kita bisa menebus itu Pak, oh kalau belanja 100 ribu, itu dapat beli payung. Misalkan payung harganya 25 ribu hanya dengan membayar 15 ribu. Nah di payung itu ada logonya Pak. Nah itu yang disebut retail person Pak. Itu dapat income lagi. Terus brandnya kan dibawa Pak, misalkan dapat kaos. Kaosnya dipakai nih, ya brand kita kan dibawa ke orang. Apalagi kalau payung Pak, musim hujan. Wah kalau sampai kita ngeluarin seribu payung gitu kan, lo kok semua-semua payung semua. Payung juga sama-sama gitu. Yang selanjutnya voucher Pak ya, untuk voucher gratis yang seperti ini. Kalau sebelumnya kan kita udah tadi membahas kuponnya, kuponnya. Ini sifatnya, perbedaannya apa nih? Jadi pembedanya antara kupon, makanya kita mencoba membedakan Pak, antara kupon sama voucher kan. Kalau kupon, orang sudah datang Pak, sudah belanja. Dia dapat kupon, kupon itu dikumpulkan ya. Sebenarnya bendoknya sih bisa-bisa juga seperti voucher. Bedanya kalau kupon tadi, orang sudah belanja, terus dapat kupon, kuponnya dikumpulin. Nah kalau ini, voucher ini lebih kepada adalah kita berikan langsung ke orang yang belum belanja ke tempat kita. Tujuannya sebenarnya agar orang datang ke toko kita. Dengan toko kita. Jadi misalkan promosi ini bisa kita berikan itu pada saat bulan-bulan sepi Pak. Misalkan kalau bulan sepi itu biasanya antara Juni atau Juli. Orang setelah lebaran itu kan sepi itu Pak tuh. Atau setelah anak-anak masuk sekolah. Jadi duitnya kan udah habis tuh untuk masuk sekolah, sudah untuk beli seragam, habis. Belanja biasanya sepi. Nah ini, retailer menyaksiatinya begitu Pak voucher. Bisa misalkan ke besok kampung sebelah sini, besok lagi kampung sebelah sana, besok lain. Sehingga sebenarnya orang ini dipaksa untuk datang. Cuman ya tadi, nilai voucher ini adalah misalkan nih, Bapak ngeluarkan voucher senilai 10 ribu. Gak boleh diuangkan Pak. Nanti kalau diuangkan, kayak tuker duit aja. Eh tuker dong jadi duit kan ya. Jadi voucher itu tidak boleh diuangkan, boleh dibelanjakan. Tetapi belanja harus yang nilainya sama dengan nilai voucher atau di atasnya. Gak boleh di bawahnya. Kalau di atasnya kita bisa menambahkan uang cash. Bisa menambah lagi, nambah uang cash. Kalau di bawahnya tidak boleh kembaliin uang Pak. Nah itu. Nah inilah yang sebenarnya tujuannya biar orang mau datang. Nah kalau dikasih voucher gratis aja gak mau datang, gimana kalau dia niat benar-benar belanja. Nah ini dulu pertama awalnya saya mencoba konsep ini, sebenarnya kita pernah bikin satu toko Pak. Jadi satu toko pada saat kita setting toko-nya itu dulu setelah melalui proses pemataan untuk survei lokasinya. Lokasinya bagus. Dua alur-alur lintas itu ya. Tetapi pada kenyataannya terjadi di regulasi pemerintah. Jalan itu jadi satu arah Pak. Akhirnya kan sudah tidak menarik. Nah gimana nih orang harus datang ke toko kita. Mungkin lo gak menarik Pak. Cuma mikir kalau beloknya rati ikut. Ya mencauan Pak. Gitu kan. Dengan dikasih voucher itu, akhirnya orang datang kembali Pak. Karena Pak, yang sudah tidak biasa lagi, jadi terbiasa lagi. Nah ya adalah ini sayang juga nih dibuang vouchernya. Dan belanjakan seperti itu. Nah ini luar biasa Pak ininya. Dampaknya ya. Dampaknya sangat luar biasa ya Pak. Betul. Yang selanjutnya ini frequent shopper program. Pak Eswarin seperti apa sih? Ya jadi kalau frequent shopper program itu gini Pak. Jadi, orang ini dipaksa ya. Bahasanya dipaksa kayaknya. Orang harus mengumpulkan. Lalu bahasanya kok di mana. Orang harus mengumpulkan perangku-perangku Pak. Kayak saya sebutnya perangku aja Pak. Jadi biar gampang. Jadi, misalkan nih, Bapak belanja 50 ribu. Dapat satu stamp gitu kan. Dapat satu perangku. Besok lagi belanja. Nah nanti kita kasih formulir tuh Pak. Perangku-perangku ini tadi ditempel. Nah sampai jumlahnya berapa. Jadi jumlah tertentu. Misalkan kalau jumlahnya sudah 10. Bapak bisa dapat pisau. Atau merchandise gitu ya. Terus nanti 15 dapat apa. 20 dapat apa. Nah ini, sebenarnya tujuannya sama-sama kayak yang kupon tadi Pak. Orang dibaksa balik lagi. Cuman bedanya ini dia balik lagi. Harus memperlihatkan itunya. Gumpulan-gumpulan stamp-nya ini kan. Gumpulan perangku-nya ini. Jadi biasanya sudah dikasih itu Pak. Di, apa namanya. Di formulir itu ada kotak-kotak kosong gitu kan. Kotak kosong ditempel sini, tempel sini. Nah itu ibu-ibu paling suka Pak. Saya pernah lihat di salah satu retail rinca sebagainya. Itu sampai hadiahnya itu sampai kosong Pak. Artinya kan peminatnya itu antusiasatnya tinggi gitu loh. Cuman itu. Harusnya nggak boleh sampai kosong dong. Kan sudah diperhitungkan kan. Kalau memang programnya sudah habis, harusnya kan dikat nih. Mereka sudah keluarkan stamp ini kan. Harus dihitung dengan pengeluaran produknya. Misalkan mereka keluarkan stamp seribu. Dalam seribu ini misalkan 10 stamp dapat produk A. Dia kan sudah hitung harusnya. Berapa ini harus disiapkan. Nah ini kelihatannya mereka. Mungkin distribusinya atau apa kendala di sana. Yang selanjutnya ini prices. Ya. Nah seperti apa nih Pak bisa jelasin? Prices ini sebenarnya hampir sama sama apa. Bedanya di sini. Prices ini memberikan dia langsung Pak. Dia langsung ya. Misalkan kalau Bapak belanja 100 ribu. Langsung dapat kaos gitu. Jadi dikasih kejutan. Oh kalau orang belanja ini langsung dapat apa produknya gitu. Tanpa syarat-syaratnya. Tanpa syarat Pak. Berarti belanja nilai sekian. Nah ini Bapak kalau biasanya sering ketemu kalau di toko ini Pak. Toko bangunan. Nah toko bangunan kan ada kalau ini Kirilanti TV paling banyak tuh. Orang hujan terus beli andeh hujan kan. Dapat adiah payung gitu kan. Padahal malah itu enggak. Jadi itu langsung dapat gitu Pak. Jadi beli itu langsung dapat adiah gitu. Dan misalkan bisa juga selain dari produk. Dia dari nilai. Nah dari nilai jualannya. Misalkan belanja 100 ribu. Dapat kaos. Belanja 50 ribu. Dapatmu. Belanja ini berapa nih. Kalau ini bebas Pak. Beda kalau retail presence tadi. Kalau retail presence sifatnya produknya harus ada brandnya perusahaan. Kalau ini lebih bebas. Jadi artinya Bapak bisa beli boneka. Beli apa biar dia lebih bebas memberikan audio. Bisa milih. Selanjutnya sampel. Mungkin contoh ya. Contoh produk. Ya kalau sampel lebih contoh-contoh ada produk baru. Dikasih sampling gitu kan. Terus kita gratis. Ada bisa dinikmatin di tempat Pak ya. Tapi ada juga yang dibawa pulang nih. Dapat sampel. Dibawa pulang. Kalau sampel berarti produknya utuh Pak ya. Bukan seperti yang. Bukan kalau. Kalau ijim-ijim Pak. Itu trial di ijim-ijim. Ini utuh. Biasanya gini Pak. Mereka misalkan produknya dalam bentuk kemasan besar. Jadi dia memang siapkan dalam bentuk kemasan kecil. Ya gunanya itu tadi. Misalkan dikasih ke konsumen. Kadang kan tidak bisa dinikmatin tempat. Perlu ada pengolahan misalkan. Misalkan ada sampel mie instan. Bapak kan nggak mungkin dimakan di situ. Otomatis di rumah. Nanti di rumah mungkin digorek dulu. Atau di masak dulu. Seperti itu. Ya selanjutnya mungkin paling sering saya lihat. Ya mau di depan tokonya. Atau mungkin bikin acara khusus di televisi. Demo-demo peralatan. Alat masak. Alat ini. Seperti ada toko di daerah Condet itu juga. Lumayan sering tuh demo alat-alatnya. Jadi demo ini ada dua macam sebenarnya Pak. Ya satu demo untuk jual alatnya. Ya kan tadi yang saya sebutkan seperti alat masaknya. Tetapi ada demo produknya Pak. Misalkan produk itu perlu harus didemokan. Misalkan terigu. Terigu itu nanti kalau didemo ini terigu ini instan. Ini bisa jadi apa. Ini itu didemokan. Dan ini seringkali di supermarket Pak. Jadi sengaja pas ibu-ibu itu demo keluar dari kasir. Itu biasanya di sana tuh. Ada orang yang demo apa. Terus orang suka ngerepunin gitu kan. Oh ini bikin apa. Oh ini loh bikin kue. Bikin apa. Seperti itu. Sehingga harapannya kan orang pulang dari situ. Tinggal ini. Yang didemokan apa. Apakah ada alat. Berarti kalau ada jual alat kan. Kalau yang didemokan produk. Jadi mungkin sampling-sampling jual produknya. Sudah disiapkan di situ. Untuk demo sendiri ini bisa dibilang membutuhkan budget yang tinggi atau memang bisa disiasati untuk dengan budget yang rendah. Nah kalau justru kalau demo ini si retailer tidak kena ini Pak. Tidak kena biaya. Karena semua biaya. Semua bahan yang dipakai ini biasanya dari pemasok Pak. Dari prinsipal Pak biasanya. Karena mereka pada saat keluarkan produk itu. Oh produk ini perlu demo nih. Di retailer-retailer misalkan. Ya mereka sudah anggarkan itu. Sebenarnya retailer biasanya hanya menyiapkan lokasinya aja. Tempatnya saja yang harus dia siapkan gitu. Oke. Yang terakhir nih Pak. Member card. Kalau kita sering ke apa. Retail-retail yang franchise itu kan. Tempat-tel yang franchise itu kan sering ditawarin. Tawarin member card Pak. Tanyakan dulu biasanya punya kartu member gitu. Atau mau daftar gitu. Nah ini kegunaannya seperti apa sih? Ya jadi biasanya ya. Kenapa sih orang atau retail ini meluarkan member card Pak. Yang tujuan pertamanya pasti sebenarnya ikan nginget Pak. Nginget biar dia datang lagi, datang lagi. Nah disitu si retailer ini kan menjanjikan sesuatu. Kan dia misalkan kalau dia jadi member. Misalkan nanti ada produk yang diskon-diskon tertentu. Dia bisa dapat. Tapi kalau gak member ya dia gak dapat diskon. Terus ada juga yang dia kumpulkan poin Pak. Ya misalkan Bapak belajar 100 ribu. Dapat satu poin. Nah poin ini nanti dikumpulkan Pak. Jadi misalkan bisa 100 poin. Dapat apa nih mercedes apa. Terus 200 poin dapat apa dan sebagainya. Nah ini bisa pakai produk bisa enggak. Ada beberapa retail yang kita lihat itu pakai produk Pak. Setahun gitu. Satu tahun dia ngumpulkan poin. Terus nanti poin itu bisa ditukarkan dan bisa diterpotong Pak. Nah disini yang penting adalah bahwa pre-tail itu sudah punya software yang bisa mengadopsi ini Pak. Kalau enggak nanti masa di charter Pak. Oh tadi kemarin belajar berapa ya. Di charter manual sudah tidak mungkin. Harus menggunakan perangkat komputer. Nah terus ya pada saat dia menukarkan poin. Ini juga si sistem ini sudah bisa langsung mengurangin. Karena Pak biasanya kan dia kadang kalah kan konsumen nanya. Poin saya berapa? Karena dia ngincar sesuatu gitu Pak. Ngincar produk. Ah produk ini bagusnya. Pengen itu. Ini 100 poin. Saya sekarang poinnya sudah berapa ya. Seperti itu Pak. Nah Pak Iswarin kayaknya cukup lengkap juga nih ya. Pembahasan mengenai jenisnya promosi. Iya. Ini karena kita memang seperti biasa nih. Waktu kita cukup dibatasi juga. Satu jam pertemuan. Dalam satu episode gitu. Jadi memang insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai marketing dan promosi. Untuk tokoh modern ini di pekan yang akan datang. Baik Pak. Nah terima kasih banyak ke Pak Iswarin yang sudah menjabarkan. Berbagai macam jenis promosi untuk tokoh modern dan juga Mirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.